Di teras narkoba Poli Kepri bergerebek kampung Aceh, Simpang, Dam, Muka Kuning, Batak. Hasilnya tim polisi mengamankan 22 pengguna narkoba dan puluhan alat isap sabu. Kepolisian daerah Kepulauan Riau menggelar operasi antik seligi 2024. Operasi ini digelar untuk menciptakan kondisi aman dan tentram dari peredaran narkoba di Kepulauan Riau. Direktur SRC narkoba Poli Kepri, Kompas Poli Doni Alexander, memimpin langsung operasi tersebut. Pihaknya juga melibatkan Satuan Brimo Poli Kepri dan TNI. Operasi tersebut dilakukan dengan menyusir sejumlah hotel di Kota Batam yang diduga tempat peredaran narkoba. Tidak hanya hotel, kampung Aceh yang dikenal sebagai kampung narkoba Kota Batam juga digerebek tim gabungan. Hasilnya, 22 orang pengguna narkoba di kampung Aceh diamankan beserta puluhan alat isap sabu. Direktur SRC narkoba Poli Kepri, Kompas Poli Doni Alexander, mengatakan operasi antik seligi 2024 ini akan terus dilakukan hingga 2 April 2024 mendatang. Targetnya membuaskan Kepri dari penyelenggunaan narkoba. Ini adalah melaksanakan kegiatan operasi yang mana sasaran adalah objek tempat, di mana dari beberapa sumber informasi masyarakat masih sering didapati wilayah lokasi yang ada di wilayah khususnya di Batam, Marak Peredaran Gelap Narkotika. Ya mungkin sudah rekan-rekan bersama-sama dengan kami tadi. Ya kami bisa mendapatkan beberapa masyarakat yang mana kita amankan dan kita lakukan cek urin di lokasi, di tempat langsung dan positif kurang lebih hampir 22 orang. Nah, dan sumber informasi masyarakat ini sangat tepat dan akurat. Ya kami dari jajaran kepolisian mengucapkan terima kasih kepada jajaran masyarakat yang mana memberikan informasi kepada kami. Dan ini adalah atensi dari Bapak Kapolda, di mana Bapak Kapolri pun juga sesuai dengan arahan beliau dan dipindah lanjut oleh Bapak Kapolda untuk menekan angka peredaran gelap narkotika dengan melibatkan stakeholder terkait dengan kebersamaan kita semuanya dan juga khususnya pada bulan suci ramadhan ini kita menciptakan suasana kondusif di wilayah kota Batam dan juga wilayah Kapri dan juga berharap untuk nanti. Doni menambahkan pihaknya akan terus melakukan sejumlah razia di lokasi-lokasi rawan narkoba. Sementara untuk 22 orang pengguna narkoba yang diamankan akan dilakukan rehabilitasi. Endang Kurnia melaporkan dari Batam